Di Jawa, kelahiran seseorang tidak lepas dari hari lahir Wuton yang kemudian bisa dihitung untuk meramar rezeki, jodoh, dan masa depan seseorang. Di Cina kita mengenal dengan Sio, dengan fungsi serupa untuk membaca perkiraan nasib masa depan seseorang ketika berada pada titik tahun tertentu. Dan salah satu pijakan mengenai kehidupan esok hari yang sangat populer adalah sistem. Udah termasuk togu tuh, udah percaya sama hal yang selain Allah, apalagi sampai dipersepsikan bahwa itu benar terjadi gitu, jadi tuh gak benar banget. Saya senang dengan lamaran-lamaran bintang itu, sekarang ya itu gak boleh percaya kayak gitu, itu kan gak benar. Lamaran bintang itu, apa ya, itu cuma rekayasa manusia, intinya begitu aja. Zodiac atau ramalan bintang adalah salah satu perkara populer khususnya bagi para remaja. Dan kemungkinan besar penyebabnya adalah paparan dan ulasan media khususnya yang menargetkan remaja sebagai konsumennya. Nah, pemirsa, apakah sebenarnya Zodiac itu? Benarkah Zodiac adalah salah satu bentuk mempelajari ilmu perbintangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Dan apakah benar seluruh umat manusia yang totalnya mencapai 7 miliar jiwa bisa dibedakan menjadi 12 kelompok berdasarkan hari kelahirannya? Maka inilah gajian kami hari ini, panduan dan hukum Islam dalam memandang Zodiac sebagai salah satu parameter untuk mengetahui karakter manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Hasanah Enzikopedia Islam Dunia kembali hadir untuk menyempurnakan hari Anda dengan tambahan rangkaian informasi yang islami. Semoga tayangan kami hari ini menjadi salah satu sumber pemahaman Anda akan sifat Islam sebagai rahmat semesta alam. Amin, Allahumma amin. Zodiac adalah salah satu perkara populer yang sering dijadikan manusia untuk mengetahui karakter seorang pribadi dan menguak rahasia goib mengenai masa depan. Zodiac pada dasarnya adalah sebuah sistem yang mengelompokkan manusia menjadi beberapa kelompok sesuai dengan hari kelahirannya. Salah satu bentuk Zodiac yang paling populer dan dikenal dalam masyarakat termasuk masyarakat Indonesia adalah Western Zodiac. Western Zodiac pada dasarnya berkembang di peradaban Barat, khususnya Eropa. Western Zodiac diperkirakan ditemukan dalam peradaban Romawi. Mengakarnya Zodiac dalam kultur masyarakat Indonesia tak bisa dipisahkan dari masa penjajahan Belanda yang berlangsung selama 350 tahun. Dan budaya ini masih ada dan eksis karena berkembangnya akses informasi. Zodiac adalah sebuah kata dalam bahasa latin yang berarti lingkaran binatang. Dan hal ini tercermin dari penggunaan binatang sebagai simbol tujuh dari dua belas kelompok dalam Western Zodiac. Pembagian kelompok dalam Western Zodiac berdasarkan pada posisi matahari, bulan, planet, bintang, dan benda-benda langit lainnya. Posisi benda-benda langit ini akan membentuk sebuah pola khas karena kesemuanya beredar mengelilingi matahari. Dalam sebuah garis edar yang memiliki besaran 360 derajat, sehingga pada dasarnya Zodiac menjadikan matahari sebagai pusat dan menjadikan garis ekliptik sebagai dasar pembagian sudut 30 derajat yang akan membagi satu tahun revolusi bumi menjadi 12 kelompok. 12 kelompok dalam Western Zodiac dimulai dari sudut 0 derajat dan diakhiri pada sudut 360 derajat. Dan kelompok pertama dalam sistem Western Zodiac adalah Aries yang kemudian dilanjutkan oleh kelompok Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. 7 binatang yang dijadikan simbol dalam sistem Zodiac adalah Domba Jantan sebagai simbol kelompok Aries Sapi Jantan sebagai simbol Taurus Singa sebagai simbol Leo Kepiting sebagai simbol Cancer Kalajeng King sebagai simbol Scorpio Kambing sebagai simbol Capricorn Dan Ikan sebagai simbol Pisces Lima karakter lain yang menjadi simbol dalam Western Zodiac adalah Laki-laki kembar sebagai simbol Gemini Danis perawan sebagai simbol Virgo Timbangan sebagai simbol Libra Pemanah sebagai simbol Sagittarius Dan menjana air sebagai simbol Aquarius 12 kelompok Zodiac inilah yang sering dijadikan sebuah bahan perlindungan bahkan ramalan yang populer di masyarakat Ramalan ini didasarkan bahwa masing-masing kelompok memiliki masa kekuatan, kelemahan, kemasyuran, dan kejatuhan Masing-masing kondisi ini sesuai dengan kajian Zodiac Ditentukan oleh sinar benda-benda langit yang spesifik untuk tiap-tiap simbol 12 kelompok Zodiac ini juga dapat dijadikan sebagai basis penilaian karakter seseorang Berdasarkan hari kelahirannya Dasar analisis karakter berdasarkan Zodiac adalah Penggabungan rasi bintang dengan 4 unsur Yaitu api, tanah, udara, dan air Sifat dasar unsur api sebagai dasar karakter adalah Sangat antusias dalam mencapai tujuan Sehingga cenderung untuk bekerja keras Dengan memaksimalkan potensi dirinya Dan memiliki tingkat kesetiaan yang tinggi Dan siapakah orang dengan karakter seperti ini dalam perspektif Zodiac? Pertama adalah orang yang berzodiak Aries Yaitu mereka yang lahir di antara tanggal 21 Maret hingga 20 April Lalu orang yang berzodiak Leo Yaitu mereka yang lahir di antara tanggal 16 Agustus hingga 15 September Dan yang terakhir adalah orang yang berzodiak Sagittarius Yaitu mereka yang lahir pada tanggal 16 Desember hingga 14 Januari Unsur kedua yang bisa dijadikan dasar penilaian karakter adalah udara Unsur ini adalah simbol dari karakter seorang pribadi Yang memiliki tingkat komunikasi yang nyaris sempurna Dan memiliki kemampuan bersosialisasi dengan baik Serta layak untuk dipercaya menjadi seorang konseptor Dalam merancang sebuah sistem atau dasar organisasi Bahkan dalam bidang ketatanegaraan Orang berzodiak manakah yang mempunyai unsur udara sebagai karakter dasarnya? Pertama adalah zodiak Gemini Yaitu orang yang lahir di antara tanggal 22 Mei hingga 15 Juli Lalu zodiak Libra Yaitu orang yang lahir pada tanggal 24 September hingga 23 Oktober Dan yang terakhir adalah zodiak Aquarius Yaitu orang yang lahir 21 Januari hingga 19 Februari Unsur ketiga yang bisa dijadikan dasar penilaian karakter adalah tanah Unsur ini adalah simbol dari karakter yang senang dengan sesuatu yang praktis tak berbelir Namun unsur tanah menjadikan seseorang menjadi sangat berhati-hati Karena memandang dunia sebagai sebuah tempat yang sangat materialistis Pribadi dengan unsur tanah adalah yang berzodiak Taurus Yaitu orang yang lahir pada tanggal 21 April hingga 21 Mei Lalu zodiak Virgo Yaitu orang yang lahir pada tanggal 23 Agustus hingga 23 September Dan zodiak Capricorn Yaitu orang yang lahir pada tanggal 22 Desember hingga 20 Januari Unsur keempat sekaligus unsur terakhir adalah air Unsur ini akan membuat seseorang berkarakter sebagai orang cerdas Dengan emosi yang baik Karena memiliki sensitivitas dan kepedulian sosial Serta daya empati yang tinggi Orang berzodiak apakah dengan karakter bersimbol air? Pertama adalah zodiak Cancer Yaitu orang yang lahir di antara tanggal 22 Juni hingga 22 Juli Lalu zodiak Scorpio Yaitu orang yang lahir di tanggal 24 Oktober hingga 22 November Dan zodiak Pisces Yaitu orang yang lahir pada tanggal 20 Februari hingga 20 Maret Empat unsur inilah yaitu api, udara, tanah, dan air Yang dijadikan sebagai dasar penilaian karakter individu berdasarkan zodiaknya Sehingga jika menjadikan zodiak sejatinya hanya menjadikan karakter 7 miliar manusia Menjadi 12 jenis saja Dan dasar 12 karakter ini didasarkan atas perhitungan rasi bintang saat seorang lahir Artinya karakter seseorang sesuai dengan kajian zodiak Sudah ditentukan di detik pertama saat kehidupannya Bukan dari bagaimanakah ia menjalani kehidupannya Zodiak memang mendasarkan pola pergerakan benda langit dalam sistem tata surya Sehingga zodiak adalah sebuah bagian dari astrologi atau ilmu tentang tata surya dan perbintangan Namun zodiak tidak dapat dijadikan sebagai sebuah rujukan yang bersifat ilmiah Ketika pola peredaran bulan, planet, dan benda langit Dijadikan patokan sebagai penentu keberuntungan dan kesialan seseorang Akhirnya meski tergabung dalam bidang astrologi Zodiak bersifat sebagai kajian ilmiah yang semu Karena bersinggungan dengan keberuntungan Sistem zodiak selain western zodiak Yang juga banyak dikenal di Indonesia adalah SIO Sistem ini juga dikenal sebagai Chinese Zodiac Atau sistem zodiak Cina SIO seperti halnya western zodiak Juga memiliki 12 kelompok Namun kesemua SIO berlambangkan binatang SIO pertama dalam sistem zodiak Cina adalah tikus Yang dilanjutkan dengan SIO sapi Macan Kelinci Naga Ular Kuda Kambi Kera Ayam Anjing Dan babi Pengelompokan SIO berdasarkan dengan tahun kelahiran dalam sistem kalender Cina Sehingga satu orang yang melahir di tahun yang sama dalam kalender Cina memiliki SIO yang sama Sama halnya dengan sistem western zodiak SIO juga sering digunakan dalam memperhitungkan keberuntungan, kejayaan, nasib sial, dan kehancuran Biasanya ramalan tentang keberuntungan berdasarkan SIO dilakukan menjelang kedatangan tahun baru Cina Atau yang lazim dikenal dengan istilah tahun baru Imlek Dan sama seperti western zodiak Sistem SIO juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai karakter seseorang Dan sistem penilaian ini menjadikan seluruh umat manusia di dunia hanya terbagi dalam empat macam karakter saja Karakter pertama adalah karakter pemimpin Manusia bersio tikus, naga, dan kera memiliki modal besar untuk menjadi seorang pemimpin Baik itu pemimpin sebuah negara atau sebaliknya menjadi petinggi para mafia Karakter kedua adalah manusia berkarakter cerdas Manusia bersio kambing, ular, dan ayam adalah orang yang dipercaya mampu menjadi sosok ilmuwan dan filosof Sedangkan karakter ketiga adalah manusia yang berkarakter sangat idealis dan memegang teguh prinsip hidupnya Inilah karakter dari manusia bersio macam, kuda, dan anjing Karakter terakhir yang menjadi dasar karakter manusia adalah Seseorang yang menjadikan kreatifitas, kecantikan, dan cinta sebagai bagian dari seni kehidupan Sehingga manusia bersio kelinci, kambing, dan babi Dipercaya memiliki rasa kasih sayang yang tinggi terhadap sesama Yang ditunjukkan lewat karya seni Sistem sio adalah salah satu bentuk peradaban oriental Atau peradaban timur jauh yang didominasi oleh budaya China Yang bertahan hingga ke zaman digital Analisis hari kelahiran sebagai dasar untuk menyimpulkan kehidupan di masa mendatang Layaknya zodiac juga dikenal dalam kultur Jawa Zodiak ala tanah Jawa ini disebut dengan Wuton Wuton adalah bahasa Jawa yang bersumber dari kata metu yang berarti keluar Kelahiran pada dasarnya adalah saat di mana seorang jabang bayi keluar dari rahim ibundanya Dan sama halnya dengan Zodiak dan Sio Wuton juga dapat dijadikan sumber peramalan keberuntungan dan kesialan Masa jaya dan masa hancur Wuton juga dapat dijadikan dasar untuk menilai karakter Prinsip Wuton dalam menghitung peruntungan serta dasar karakter tertulis dalam buku yang disebut dengan Primbon Wuton manusia Jawa bisa dibagi menjadi 35 jenis Wuton adalah sebuah perpaduan hari dalam kalender masehi dengan hari dalam kalender Jawa Lima hari dalam kalender Jawa adalah Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon Sifat dasar manusia seperti jujur, pemarah, sensitif, percaya diri dan pekerja keras Dalam sistem Wuton dipercaya terkait erat dengan hari kelahiran Wuton juga dijadikan dasar yang merujuk pada buku Primbon Untuk melaksanakan hajatan seperti hari pinangan, pernikahan, dan kitanan Bahkan beberapa amalan ibadah seperti puasa juga dilakukan oleh orang Jawa ketika hari Wutonnya tiba Wuton meski terdengar kuno dan primordial yang lekat dengan kehidupan pedesaan Ternyata masih banyak dijadikan rujukan bagi orang Jawa di era digital Hal ini nampak dari penggunaan Wuton sebagai dasar untuk menilai pribadi calon menantu Wuton pun digunakan untuk meramalkan bagaimanakah nasib pernikahan yang akan dibangun oleh pasangan calon pengantin Adanya sistem Zodiac, Sio, dan Wuton menunjukkan satu fakta sosial yang sama Yaitu manusia dimanapun ia berada ternyata berhasrat untuk membaca sesuatu yang goib Manusia ternyata adalah sebuah makhluk yang ingin mengetahui kualitas hidupnya di hari esok, lusa, bahkan beberapa tahun yang mendatang di hari ini Mengapa manusia ingin mengetahui perkara di masa mendatang? Mungkin ini jawabannya Manusia adalah makhluk yang gemar untuk merencanakan sesuatu Dan menghamba pada kemudahan serta kejayaan hidup di masa mendatang Kegemaran dan kepercayaan manusia pada peruntungan berdasarkan Zodiac, Sio, dan Wuton Sepertinya menunjukkan manusia ingin memastikan keberhasilan sebelum menjalankan sebuah perkara Ramalan yang ada dalam Zodiac, Sio, dan Wuton Mungkin dijadikan landasan oleh manusia untuk membuat rencana atas masa depan jauh sebelum rencana itu dijalankan Benarkah analisis ini? Wawahualam, pisauat Namun sebelum kita terjebak pada sebuah ramalan atas masa depan Marilah kita simak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Barang siapa mendatangi tukang ramah Lalu menanyakan sesuatu dan mempercayai jawabannya Maka tidak diterima sholatnya selama 45 hari Hadis Riwayat Hadis Soheh ini seharusnya dijadikan pijakan atas perkara ramalan Sang peramal di zaman modern tak hanya ditunjukkan pada seseorang yang dipercaya Memiliki kemampuan di luar kemampuan manusia pada umumnya Peramal tak hanya dilekatkan kepada dukun, pembaca bola ajaib, ataupun pembaca kartu Peramal juga bisa disematkan kepada ulasan di media Baik cetak ataupun elektronik yang menjabarkan keuntungan atas nasib dan keberuntungan Keberuntungan dan nasib sial sejatinya adalah sebuah parameter yang diciptakan oleh manusia sendiri Untuk menilai takdir atas dirinya, warganya, bahkan bangsanya Padahal apa yang terjadi pada hari ini adalah sebuah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Dan ini telah tersirat dalam surah Al-Ahsab ayat ke-17 Qul man za al-lezi ya'asimukum min Allahi in aradabikum su'an Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah? Jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah Mempercayai takdir adalah salah satu rukun iman Dan kita seharusnya percaya, apapun bentuknya, takdir kita pada hari ini, besok dan rusa adalah yang terbaik Yang telah diputuskan oleh Allah, Rab yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana Sekali lagi, malilah merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW dalam menyikapi takdir Seorang hamba belumlah beriman sebelum ia beriman kepada adanya takdir Baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk Juga sebelum ia yakin bahwa musibah yang menimpannya bukanlah karena nyasar kepada dirinya Dan bahwa musibah yang luput darinya bukanlah untuk mengenai dirinya Hadis Riwayat Tirmizi Kita mestinya paham betul, rahmat itu bukanlah sebuah bentuk keberuntungan Dan musibah bukanlah sebuah bentuk nasib siang Ketika kelapangan diartikan sebagai keberuntungan Bisa jadi kita melupakan ikhtiar dan doa dalam meraih rahmat dan limpahan rezeki Begitupun sebaliknya, jika kita meletakkan cobaan sebagai sebuah nasib siang Mungkin kita akan terjebak kepada menyalahkan waktu, tempat, bahkan seseorang Atau sebuah kegagalan Padahal adanya cobaan dan musibah adalah pengingat kita akan kuasa Allah Rab yang maha besar Lagi maha agung atas seluruh perkara di bumi dan langit Dan yang terpenting masa depan kita yang sejati adalah di akhirat Perkara yang terjadi besok, lusa, bahkan sahabat yang akan datang Jika itu masih berupa perkara duniawi Sejatinya itu bukanlah masa depan Dalam perspektif seorang muslim Marilah kita berlomba-lomba memperkirakan masa depan yang hakiki Ketika hari akhir dan hari perhitungan telah tiba Mengencanakan perkara duniawi Memang boleh-boleh saja Tapi janganlah sampai kita lupa merencanakan masa depan kita di akhirat nanti Dan pedomannya ada dalam surah Al-Qasos ayat ke-83 Tidakad darul akhiratun Naja'aluhalilladhina la yuridun Intis hari surah ini adalah jaminan Allah atas negeri akhirat Dengan surga yang sejatinya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa Dan nasib kita di hari akhir nanti bisa jadi telah kita ketahui di saat ini Ketika hati kita memperhitungkan amalan soleh dan dosa yang telah diperbuat Tidak ada manusia selain Nabi dan Rasulullah Serta beberapa sahabat yang dijamin masuk surga Untuk itu kita sebagai manusia biasa Hendaknya membuat rencana yang merupakan amalan ibadah Demi meraih kesempurnaan atas rencana bahagia yang hakiki Hari kelahiran sejatinya adalah sebuah perkara goib Dan bentuk takdir Allah SWT Hanya kehendak dan kuasa Allah yang sanggup memutuskan hari apakah Seorang manusia memulai hidupnya di dunia Tetapi karakter dan sifat manusia tidak ditakdirkan Karakter pada dasarnya adalah sebuah akhlak yang terbentuk ketika manusia Belajar akan arti kehidupan dalam hidupnya Tidak pernah ada data ilmiah yang membenarkan bahwa kejujuran Legat dengan mutton tertentu Atau sifat pemarah identik dengan CEO tertentu Bahkan zodiac tertentu adalah penjamin keluhuran budi seseorang Sifat yang baik maupun yang buruk Tidak dipastikan ketika manusia dilahirkan Dan begitu pun sebaliknya Orang yang baik budinya tidak tergantung dari hari apa dia dilahirkan Seorang dewasa pasti sadar betul Bahwa pola pikirnya di saat ini dihasilkan dari sebuah proses pembelajaran sepanjang hayat Seorang dewasa pasti sadar betul Perilaku anak adalah cerminan bagaimana pola asuh orang tuanya Dan seorang dewasa pasti sadar betul Bahwa ikhtiar, tawakal, dan doa adalah fondasi dari sebuah kebahagiaan dan kesuksesan Sehingga Masihkah kita mempertanyakan mutton Ketika seorang pria hendak melamar anak gadis kita Masihkah kita membaca zodiac ketika membuat keputusan penting Dan masihkah kita mengganti CEO sebagai dasar perencanaan hidup satu tahun ke depan Jawaban atas pertanyaan ini Tak perlu diucapkan secara lantan Karena perilaku kita sehari-harilah yang menjadi jawaban ketiga pertanyaan itu Nah pemirsa inilah akhir kebersamaan kita Terima kasih atas perhatian Anda Tiada harapan kami selain bertambahnya wawasan Anda Akan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntunan dan syariat Islam Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda